Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah data nilai matematika kelas 4 sebagai berikut ya jumlah keseluruhan siswa kelas 4 pada data di atas adalah. Maka bagaimana cara mengerjakan ya co-friend, disini kakak punya informasi ini sekarang kita buatkan dulu adalah tabelnya ya. Tabel ini isinya apa, pertama ini adalah nilai, kedua ini adalah frekuensinya, begitu ya kakak mau tuliskan disini ya, nilai dan frekuensinya. Dimana frekuensinya apa, jumlah orang yang mendapatkan nilai tersebut, begitu ya. Sekarang kita memulai dari nilai yang berapa, nilai yang disini 60 dulu ya, begitu ya. 60 ini ada 1, begitu ya. Lalu adakah nilai lain, begitu ya disini ya, adalah 70 sekarang. 70 itu ada berapa, ada 1, disini ada 2, kakak mau tuliskan ada 2. Lalu 75 disini ya, 75 itu ada berapa, ada 1 disini. Lalu ada 2, ada 3 ya, 75nya ada 3. 80 sekarang, 80 ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, begitu ya, ada 4. 85 disini ya, ini ada berapa, ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, begitu ya. 85 ini ada 5, 90, 90 ini ada berapa, ada 1, ada 2, disini ada 3, begitu ya. Yang pula ada 3, 95, sekarang ada berapa, ini ada 1, ini ada 2, disini ada 2, begitu ya kakak mau tuliskan disini. Maka ini adalah untuk bentuknya, begitu ya, kira-kira seperti ini ya. Maka mari conference kita mau untuk disini lanjutkan. Semangat conference kita pasti bisa ya. Maka mari conference kita mau disini untuk kerjakan, begitu ya, disini ya, kita mau tuliskan A, A ini adalah pasiswa disini, disini apa, bernilai 60, begitu ya kakak mau tuliskan ya, siswa bernilai 60, ini itu adalah 1. B, disini adalah pasiswa bernilai, berapa conference kakak mau tuliskan ya, siswa bernilai adalah disini 70, ini adalah 2. C, sekarang ini adalah pasiswa bernilai berapa conference disini ya kakak mau tuliskan, bernilai 75, ini adalah 3. D, sekarang disini siswa bernilai berapa conference kakak mau tuliskan ya, siswa bernilai 80, ini adalah berapa, yaitu adalah 4. Lalu E, ini apa, ini adalah siswa yang disini bernilai berapa conference kakak mau tuliskan ya, bernilai 85, ini adalah 5. Lalu F, ini adalah siswa bernilai berapa conference kakak mau tuliskan ya, siswa bernilai 90, begitu ya, ini ada 3. Dan juga disini kita mau tuliskan siswa bernilai 95, begitu ya kakak mau tuliskan. Ini ada berapa, ini ada 2, ini adalah yang G, begitu ya disini ya, kita mau tuliskan. Lalu sekarang kita mau tuliskan apa, jumlah, disini jumlah ya, J, J ini adalah jumlah siswa, begitu ya kakak mau tuliskan. Di mana sekarang kita bisa dapatkan J-nya, ini bisa dengan apa, J ini adalah A, tambah B, tambah C, tambah D, tambah E, tambah F, tambah G. Kira-kira begitu ya, dilanjutkan di kertas berikutnya. Maka lanjut ya conference, disini kita mau hitung di mana jumlahnya, kita tinggal tambahkan semua ya, 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah disini E, E-nya adalah 5, tambah disini F, F-nya 3, tambah G-nya adalah 2. Maka J-nya jadi berapa, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10, 10, tambah 5, 15, tambah 5, 20, J-nya jadi 20 ya. Maka kita simpulkan, J-nya adalah 20, dalam pilihan ganda ada yang B ya, disimpulkan hasilnya adalah B. Sampai jumpa di soal berikutnya, semangat terus conference.